Kami menyampaikan kepada Anda, Presiden Joko Widodo, untuk tidak boleh hadir dalam perayaan PON ke-20 di atas tanah Papua. Anda belum menyelesaikan tuntutan rakyat Papua, aspirasi rakyat Papua bagi penentuan nasib sendiri. Joko Widodo dan pemerintah Indonesia, Anda belum menjawab pertanyaan perserikatan bangsa-bangsa kepada Anda bahwa negara Indonesia sedang melakukan pelanggaran HAM berat di atas tanah Papua. Bahwa negara Indonesia termasuk dalam daftar negara yang melakukan pelanggaran HAM berat di atas planet ini. Kita bangga membuka PON ke-20, PON yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua. Pekan olahraga ini menggambarkan kemajuan Papua, menunjukkan kesiapan infrastruktur di tanah Papua dan kesiapan masyarakat Papua. PON ini juga punya makna besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. PON ini adalah panggung persatuan, panggung kebersamaan, panggung persaudaraan. Itu wajar-wajar aja, normal. Karena kan hukum itu ditentukan bukan perasaan, tapi hukum itu ditentukan apa yang tertulis. Teks yang tertulis dalam Twitter. Kalau ada dua hal yang kepolisian perlu cermat melihat. Yang pertama adalah antara perasa Jawa Tengah dan Jokowi itu tidak ada koma. Artinya saya langsung menunjuk Pak Jokowi dan Pak Ganjar sebagai orang Jawa Tengah. PON Papua bungkam congor dungu para provokator ditulis oleh Caksud di SeaWorld.com Sekali lagi untuk masalah Papua, Jokowi dan pemerintahan kari yang sah dan dipilih oleh rakyat untuk kedua kalinya menang dan maju selangkah dari para provokator dan oposisi. Mereka yang menjual Papua buat dirinya pada bangsa asing untuk mendapatkan pundi-pundi dolar. Taku sajalah, memang si pengkhianat bangsa Veronica Koman itu kerjanya apa? Kok bisa hidup di Australia? Pasti ada bohirnya lah. Bisa jadi si bule ausi yang jadi bohirnya. Masalahnya adalah apa kontribusinya bagi warga Papua? Tak ada. Mereka rela menjual bangsanya sendiri buat menghidupi dirinya. Dan itu biadab. Kami menyampaikan kepada Anda, Presiden Joko Widodo, untuk tidak boleh hadir dalam perayaan PON ke-20 di atas tanah Papua. Anda belum menyelesaikan tuntutan rakyat Papua, aspirasi rakyat Papua bagi penentuan nasib sendiri. Joko Widodo dan pemerintah Indonesia, Anda belum menjawab pertanyaan perserikatan bangsa-bangsa kepada Anda bahwa negara Indonesia sedang melakukan pelanggaran HAM berat di atas tanah Papua. Bahwa negara Indonesia termasuk dalam daftar negara yang melakukan pelanggaran HAM berat di atas planet ini. Keberhasilan penyelanggaran PON-20 di Papua menunjukkan bahwa Jokowi dan pemerintahnya ingin mengangkat Papua sejejar dengan provinsi lain di Indonesia. Bayangkan setelah 75 tahun merdeka, kenapa baru sekarang bisa diadakan pesta olahraga terbesar di Indonesia itu? Jawabannya jelas, yaitu karena kepemimpinan Jokowi dan keberpihakannya pada Papua. Deo seorang yang hebat, yang sederhana dan berakyat, bahkan bisa dibilang lebih hebat dari presiden Indonesia lainnya. Lebih hebat dari jenderal Mangkrak yang mewariskan partai Mangkrak ke anaknya itu. Bukan memuja Jokowi, tapi bila dilihat dari masalahnya, Jokowi memang bukan siapa-siapa. Dia cuma rakyat jelata seperti kita. Visi masa depan Jokowi yang melihat potensi dari Papua yang selama ini terpinggirkan, dan dikuras habis kekayaan alamnya, membuatnya sangat memperhatikan kondisi Papua. Itulah mengapa Jokowi berusaha merebut Sam Free Pond, agar rakyat Papua merasakan hasilnya. Kita bangga membuka Pond ke-20, Pond yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua. Pekan olahraga ini menggambarkan kemajuan Papua. Menunjukkan kesiapan infrastruktur di tanah Papua, dan kesiapan masyarakat Papua. Pond ini juga punya makna besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pond ini adalah panggung persatuan, panggung kebersamaan, panggung persaudaraan. Apakah hal ini dipikirkan oleh para pemimpin sebelum Jokowi? 75 tahun Indonesia merdeka, bayangkan saja apa yang Orde Baru berikan bagi Papua. Atau selama 10 tahun apa yang sudah dibangun oleh pemerintahan SBY bagi Papua? Belum sebanding dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sekarang di bawah kepemimpinan Jokowi. Seseorang yang sangat dibenci oleh para pengabdi Kilafa dan Orde Baru. Bahkan mereka mati-matian berusaha menjelek-jelekan Jokowi, termasuk diantaranya SBY guy yang tidak tahu diri itu. Hidup bermewah-mewah di Jakarta, apa yang dia sumbangkan bagi tanah Papua? Biarlah bangsa Papua yang menjawab, dia tidak lebih hanya oportunis yang mencari kesempatan saat ada. Itu wajar-wajar saja. Normal. Karena kan hukum itu ditentukan bukan perasaan, tapi hukum itu ditentukan apa yang tertulis. Teks yang tertulis dalam Twitter. Kalau ada dua hal yang kepolisian perlu cermat melihat. Yang pertama adalah antara perasa Jawa Tengah dan Jokowi itu tidak ada koma. Artinya saya langsung menunjuk Pak Jokowi dan Pak Ganjar sebagai orang Jawa Tengah. Itu juga sama seperti Veronica Koman yang membelot ke Australia dan menjilat bokong para bule untuk hidupnya. Papua saatnya bangkit dan menunjukkan ke dunia internasional bahwa Papua bisa membangun dirinya sendiri. Syaratnya tentu saja persatuan dan kesatuan. Jangan ada rasa saling curiga juga yang terpenting kejujuran para penguasa untuk mengawasi jalannya pembangunan di Papua. Ini momentum yang sangat tepat saat kepercayaan diri sudah tumbuh. Maka gini saatnya membangun. Jokowi sudah siapkan infrastrukturnya. Manfaatkanlah dengan maksimal. Untuk membungkam para provokator yang hanya bisa nyinyir dengan dungunya. Bungkamlah congol mereka dengan pembangunan yang membuat mereka malu dan iri pada diri sendiri. Yang tidak pernah maju dan hanya jalan di tempat. Ingatlah masa pemerintahan Jokowi tidak lama lagi. Gunakan waktu yang sedikit ini untuk memaksa Jokowi dan pemerintahannya memberi lebih pada Papua. Belum tentu pemimpin yang akan datang akan sebaik dan seperhatian seperti Pak Jokowi. Sudah sepatutnya warga Papua bangga dan sayang kepada pemimpin yang sederhana ini. Biarkan para anjing menggonggong. Rakyat Papua harus tetap bersatu dengan NKRI dan membangun bersama-sama. Papua sudah sejejar dengan provinsi lain. Jangan sampai Papua dirusak oleh para provokator yang hidupnya dari menjual kerusuhan, tangis, dan kebiadaban. Merusak sekolah dan rumah sakit adalah perbuatan biadab yang tidak termaafkan. Dan bahkan tidak ada satu kata maaf pun dari para provokator busuk itu. Sudahlah lupakan mereka. Saatnya saudara-saudara Papua merangkul teman-teman dan saudaranya yang telah salah langkah. Tak ada kata terlambat. Humpung Jokowi presidennya, kejar pembangunan di mana-mana. Papua bangkit orang bisa. Ayo saudaraku di Papua, bangkit dan bungkam congor para provokator, para penjual bangsa sendiri itu. Bangun Papua sampai ke pelosok-pelosok. Jangan tergantung dari luar. Mandiri memang satu-satunya jalan untuk maju. Itulah mengapa Jokowi membangun infrastruktur besar-besaran di Papua. Karena beliau memahami dengan infrastruktur yang baik, maka perekonomian juga akan berjalan dengan baik. Torang bisa. Caksut sukses PON 20 Papua, torang bisa. Bagaimana? Menurut Anda? Kami menyampaikan kepada Anda, Presiden Joko Widodo, untuk tidak boleh hadir dalam perayaan PON ke-20 di Yata Tanah Papua. Anda belum menyelesaikan tuntutan rakyat Papua, aspirasi rakyat Papua, bagi penentuan nasib sendiri. Joko Widodo dan pemerintah Indonesia, Anda belum menjawab pertanyaan perserikatan bangsa-bangsa kepada Anda, bahwa negara Indonesia sedang melakukan pelanggaran HAM berat di atas tanah Papua. Bahwa negara Indonesia termasuk dalam daftar negara yang melakukan pelanggaran HAM berat di atas planet ini.